Ombudsman perwakilan Provinsi Gorontalo masih menemukan harga repit tes COVID-19 yang tidak sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan tentang penetapan biaya repit tes yang hanya Rp150.000 per orang. Dari hasil temuannya, harga repit tes dibanderol Rp243.000 per orang. Harga ini telah disertai dengan surat keterangan dari laboratorium. Harga repit tes yang tidak sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan ini ditemukan pada rumah sakit swasta dan laboratorium swasta yang tersebar di wilayah kota Gorontalo. Dan saya menghubungi beberapa instansi terkait, saya menghubungi laboratorium yang non-pemerintah dan saya mendapatkan informasi kemarin itu, biaya repit tes Rp150.000 is okay, mereka menyesuaikan. Tetapi kalau dengan menyertakan surat keterangan, itu totalnya jadi seperti yang diberita kumparan kemarin, Rp243.000. Nah, mempertimbangkan itu, saya kemudian menghubungi pihak Dinas Kesehatan Provinsi dan menyatakan bagaimana dengan penetapan penyesuaian biaya repit di Provinsi Gorontalo, apa sudah menyesuaikan dengan itu. DLTKD, Sibu Misranda yang masih berduka, kesian, memberikan informasi bahwa sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun, kewenangan untuk Kabupaten Kota dalam penetapan penyesuaian itu ada di Dinas Kesehatan atau di pemerintah Kabupaten Kota. Menanggapi temuan ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Nur Albar, mengungkapkan, pihaknya belum bisa mengintervensi biaya repit tes sesuai surat edaran kemenkes. Pasalnya hingga saat ini Dinas Kesehatan belum memiliki data klinik swasta maupun rumah sakit swasta yang melakukan repit tes. SE Menteri ini, Surat Edaran Kementerian Kesehatan ini masih akan dikaji kembali. Saya baru mendapatkan laporan informasi bahwa kami juga dari pihak asosiasi Dinas Kesehatan melakukan, menanyakan protes kepada Kementerian Kesehatan tentang tarif yang dikenakan. Sekarang ini. Nah, kalau kita di Kota Gorontalo tentu kami belum mengatur sesuai dengan SE ini karena beberapa hal tadi. Pertama, laboratorium ini tidak melaporkan apa yang mereka lakukan. Jadi kami akan membuat edaran juga untuk semua aktivitas yang dilakukan oleh laboratorium termasuk rumah-rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo. Sehubungan dengan pengendalian COVID ini harus melapor ke Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Nur Albar menilai tingginya biaya repit tes ini karena mempertimbangkan resiko pemeriksaan dan penggunaan alat pelindung diri serta repit tes yang dibeli dengan harga yang cukup mahal. Mamat Kaida Kompas TV, Kota Gorontalo.